Hai guys, selamat menikmati di Rizka Hahacarong Sekarang kita mau jalan-jalan ke Harau Ke lembah Harau yang berada di Baya Bunga Kita akan review wisata apa saja yang ada di sekitar lembah Harau Jadi ikuti video kita sudah selesai ya Kita bakalan review Harau Sky dan juga tempat wisata di sekitar Nah ini dia guys, gerbang dari Geopark Lembah Harau Kalau kita belok ke kanan itu menuju ke arah Provinsi Riau Atau menuju ke Kota Pekanbaru Nah sekarang kita masuk ke dalam gerbang Geopark Lembah Harau ini Lembah Harau ini berada di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat Yang berjarak sekitar 10 km dari pusat Kota Payakumbu Kalau kita dari arah Kota Bukit Tinggi Itu memakan waktu lebih kurang 1,5 jam menuju ke Lembah Harau ini Lembah Harau ini sendiri Konon katanya pada zaman dulu kala itu sering mengalami banjir dan longsor Sehingga masyarakat dan penduduk di sekitar mengalami kepanikan dan bersorak histeris Atau mengeluarkan suara histeris Yang kemudian menimbulkan suara parau Parau itu kalau dalam bahasa Minang itu artinya suara serak Dan seiring berjalani waktu parau kemudian lebih dikenal dengan Araw Dan pada perkembangan berikutnya lebih dikenal dengan Harau Dan terciptalah nama Lembah Harau Lembah Harau ini dikelilingi oleh perbukitan Perbukitan bebatuan dan batu berpasir Dan juga dikelilingi oleh hamparan sawah yang asri dengan pemandangan hijaunya Yang benar-benar indah sekali Jadi dalam perjalanan kita menuju ke Lembah Harau ini tidak akan membosankan Karena kita bisa menikmati pemandangan Yang benar-benar menyejukkan mata di sisi kiri dan kanannya Berdasar penelitian dari tim geologi Pada zaman dahulunya Lembah Harau ini merupakan lautan Hal itu didukung dengan penemuan berbagai macam endapan dan bebatuan Yang biasanya ditemukan di dasar laut Dan hal itu juga didukung dengan legenda dari penduduk sekitar Yang mengatakan kalau dulunya Lembah Harau ini merupakan lautan Nah sekarang di Lembah Harau ini sudah menjadi objek wisata Dan sudah dibangun banyak penginapan, homestay dan juga tempat-tempat wisata lainnya Jadi di sepanjang perjalanan menuju ke Lembah Harau ini Di sisi kiri dan kanannya itu sudah banyak yang membangun homestay dan penginapan Jadi buat teman-teman berkunjung ke Lembah Harau Tidak usah takut dan ragu karena sudah banyak terdapat pilihan untuk menginap Menikmati keindahan dari Lembah Harau ini sendiri Dan sekarang juga sudah dibangun banyak sekali tempat wisata di sekitaran Lembah Harau ini Seperti Kampung Eropa, Kampung Jepang, Kampung Swiss Ada Harau Sky Dan juga di Lembah Harau ini terdapat Setidaknya 7 buah air terjun Salah satunya itu air terjun Sarasah Bonta, air terjun Akar Berayun Dan masih banyak lagi air terjun lainnya Jadi sekali kita datang ke Lembah Harau ini Kita akan bisa menikmati banyak sekali tempat-tempat wisata yang berada di sekitar sini Nah beginilah kemandangan menuju ke Lembah Harau Yang benar-benar indah ini ya teman-teman Benar-benar menyejukkan mata Dan udara disini juga masih fresh Masih segar ya Nah sebelah kanan kita ini juga merupakan homestay yang dibangun oleh penduduk sekitar Dan masih banyak lagi pilihan homestay-homestay lainnya Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Sumatera Barat Jangan lupa untuk mengunjungi Lembah Harau ini Karena di jamin tidak akan menyesal Nah pilihan homestay-nya juga banyak sekali ya teman-teman Yang ingin menikmati suasana perkampungan Nah disini tempatnya Lembah Harau Nah dari sini kita udah bisa melihat Keindahan tebing-tebing Batu yang berada di Lembah Harau ini Nah disini kita akan dimintai Untuk membayar untuk masuk ke Lembah Harau ini ya teman-teman Nah bisa kita lihat ini bus Bus perwisata banyak yang menuju ke Lembah Harau ini Untuk berwisata Dan untuk tiket masuk ke Lembah Harau ini sendiri Terbilang cukup murah Hanya 10.000 per orang Nah nanti kalau masuk ke tempat-tempat wisatanya itu diberlakukan Sesuai dengan tempat wisatanya masing-masing Nah yang sebelah kanan kita ini juga merupakan homestay ya teman-teman Jadi banyak sekali pilihan Homestay buat teman-teman yang berkunjung ke Lembah Harau ini Nah ini juga homestay Nah sebelah kanan kita ini juga homestay ya teman-teman Jadi memang sekarang sudah banyak sekali masyarakat sekitar yang membangun homestay di sepanjang perjalanan ini Sepanjang lokasi Lembah Harau ini Nah kita sudah bisa melihat keindahan dari tebing-tebing batu Menuju ke Lembah Harau ini Wow pemandangannya Benar-benar indah ya teman-teman Berasa di luar negeri gitu ya Tebing batu berwarna-warni Yang eksotis sekali Wow Luar biasa pemandangannya ya guys Wih indah banget pemandangan disini Benar-benar asri Bisa untuk merefresh otak hati dan pikiran kita sejenak ya Nah Kalau ke kanan itu kita menuju ke tempat wisata kampung Eropa Dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya Sekarang kita belok ke kiri Menuju ke Harau Sky Dan juga menuju ke air terjun Akar Barayun Nah ini kita sudah Berada di sisi Dari tebing Lembah Harau nya teman-teman Nah sisi kiri dan kanan kita ini merupakan Tebing-tebing batu Dari Lembah Harau itu sendiri Nah ini juga ada homestay Nah memang benar banyak sekali pilihan homestay yang ada di sekitar sini Jadi nanti kita juga akan mereview Harau Sky ya teman-teman Tempat wisata yang baru saja dibuka dan lagi viral-viralnya Jadi buat teman-teman jangan lupa tonton video-video kita selanjutnya Wow ini dia batu Dari tebing Lembah Harau ini ya Nah ini sebelah kiri kita ini juga merupakan homestay Jadi memang banyak sekali tempat wisata dan homestay-homestay yang sudah dibangun di sekitar sini Ini buat pengunjung Yang datang menikmati Yang datang menikmati Lembah Harau Nah yang sebelah kiri ini adalah homestay juga Tapi seperti tempat kemping gitu ya Nah ini kita menuju ke Harau Sky Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa Harau Sky yang lagi viral ini Saksikan video kita berikutnya ya Di part 2 Kita akan mereview Harau Sky Keindahan dari Harau Sky Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa di like, comment, and subscribe Bye-bye